2023 mungkin ada rencana kemana sih di tahun baru? Kalau untuk rencana sih mungkin kita paling kalau Iki sendiri ya Karena Iki mungkin nyenangin Mama aja Karena memang kebetulan Mama tahun baru ini bersama Iki dan Ido Jadi insya Allah mungkin liburan bareng Mama aja sih Mama akan di Jakarta sih kemana? Mama udah di Jakarta lama ya Jadi paling bawa jalan-bawa jalan Mama di tahun baru Dan mungkin nyenang kemudian Nah Ido kayaknya gak bisa kemana-mana Anak masih kecil Terus bawa ke puncak takutnya ke dinginan Jadi makanya udahlah dayanya Ido Bawa kemana-mana sama anak aja Ini keinginan Mama ke puncak apa? Lu yang pengen ngajak Mama? Iki sih mungkin karena Mama juga udah ngarang-ngarangnya gitu Ya ke puncak ya ke puncak gitu Udah ngodi-ngodi gitu kan Mungkin apa pengen kali ya Untuk masak-masak bareng sama teman-teman keluarga Gitu yang lain pengen mungkin Jadi mungkin nanti setelah dari sini Kita memplanningin untuk ke puncak Cari-cari info gak? Biasanya kan ada tutup jalur tuh buat Cari info masih Kalau untuk ke arah puncak sih memang Katanya lagi padat banget Apalagi pas waktu kajiin musawarah itu Pas janjur Lewat puncak juga gitu tuh Itu memang gak buka tutup sih Kalau gak pake padwal Pasti gak bisa lewat Macap banget ini ya Pastilah cari info juga nanti Ditanya-tanya Berarti ya Bang Rilo ini kan Pada 2022 mungkin kita pengen dilewati nih Mungkin dari kalian berdua Satu-satu nih Apa sih kebahagiaan dan kepahitan di 2022? Sebenarnya Sebenarnya 2022 sih Alhamdulillah bersyukur Banyak cobaan Banyak rintangan yang dilalui Alhamdulillah Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti Menjadi kuat ya Lebih kuat lagi untuk menghadapi Jepang lain Bisa dipenuhi juga Mengembangkan Lebih banyak lagi dari Tahun 2022 Banyak Banyak sih Bang Rilo ini Bisa dipenuhi Banyak sih yang kita lewatin Ya Pembelajaran Cobaan maupun Apa namanya Nikmat yang diberikan Ya itu sebenarnya bentuk Bentuk cobaan juga Bagaimana kita secara bersyukur Kalau cobaan itu tidak hadir Ya bagaimana kita lebih sabar Banyak sih Dan Alhamdulillah juga Di tahun 2022 ini Ditarunnya akan anak Di tahun 2023 ini Ya insya Allah Keimanannya juga jauh Lebih baik lagi insya Allah Terus dari tingkat Apa namanya Perekonomiannya juga Lebih Lebih baik lagi Insya Allah Kepel Lari kasannya juga Insya Allah Bisa bertahan dengan terkembang Kemudian persalinannya gimana Bang Bisa normal apa Seseorang Normal Selanjutnya Persalinan Ternyata di bulan 11 Ya umur anak Masih sebulan lebih Jadi Kalaupun mau dibawa Liburan tidak susah juga Kerepotannya seperti apa sih Bang Rilo Pertama kali menjadi bakal Mungkin Isis-isis untuk baby Atau bergadang bareng Ya kalau untuk Bukadang Akhir-akhir ini doang Karena mungkin Anak juga lagi beradab Asi sama dunia Jadi dunia Handungan sekarang Ini Kutai Jadi mungkin Kulitnya yang Bintik-bintik Bintik-bintik Oh ya Dari Bintik-bintik Bintik Buntik 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 Bintik Agak rewel Bukadang juga Bagaimana itu saja sih Biar-biar salah Itu hal-hal yang biasa Tapi dari kalian menjaga Kocis Sesi Di dunia hiburan Kayak gimana sih Alhamdulillah Sekarang kita juga udah bergabung Di Gajah Mada Record Gitu kan ya Alhamdulillah dan sekarang juga konten-konten juga kita sudah persiapkan untuk jauh-jauh hari dan dibantu juga untuk berkarya disupport sama Chimike jadi lebih produktif lagi dan insya Allah kita juga akan dari sekarang kita akan siapkan untuk menyambut kuasa juga single-single baru kita tapi ada target album gak? di tahun depan target album Alhamdulillah ada sih pasti apalagi sekarang tuh gajah Madariko udah lagi mempersiapkan suatu hal yang bener-beneran untuk Iki dan Ido itu untuk kedepannya karirnya dari kalian pengen yang agak berbeda gak? tetap dangdut cuma mencari dong hal-hal itu letang gue tapi ikuti zaman sekarang tuh kan lebih ke live show gitu kayak dangdut show gitu jadi kita lebih ke situ kayak gitu juga kayak ke cafe-cafe juga ya conceptnya seperti itu bagi Iki Panidok nanti pandori gue ada gaya rambut baru atau gue face baru gak sih? pengennya panjang sih bareng-bareng cuman gak tau Ido susah katanya susah pengen rambut panjang tapi susah sih lewatin prosesnya ya itu susah kenapa Niko susah? tumbungan rambutnya apa seperti itu? dari omongan orang harus kuat-kuat tuh kalau untuk rambut pandangnya bang suruh potong lah ini lah segala masing itu pasti udah gitu karena kan tumbuhnya itu agak lama agak risih cerawat kan? di adaptasi dulu iya kalau lagi pas rambut-rambutnya tuh kan gitu semarin sudah panjang panjang kalau Iki Iki pengennya panjang sih udah ngerasain panjang tuh enak gitu itu nampil di bosan Ido gak bareng jadi sakit sakit juga kenapa Niko sakit rambut panjang? iya waktu itu kan pas kebetulan sakit tuh sakitnya dbd ya dbd waktu itu terus karena memang gulit kepala itu kering harus dipotong karena panasnya itu benar-benar tinggi jadi kering gulit kepala nya harus dipenirin ada perawatan rambut kususnya sih mungkin kalau rambut panjang? kalau untuk rambut panjang perawatan kusus pasti ada gitu karena treatmentnya itu lebih susah daripada yang rambut pendek dari sampulnya vitaminnya juga harus ada jangan kering sih dari stylist 2023 nih mungkin udah ada training dan sih gak jam banget apa tetap mau sama-sama kembar kah? atau super kapit pengennya sama-sama cuman tampilan yang beda cuman kayaknya idonya berat gue dong kalau untuk rambut panjang sih tampilan baru kita pakai panggung yang ikutin ya? yang ikutin ya? style orang-orang yang jaman resolusi 2023 ala kalian sekedar resolusinya intinya ya tetap jadi orang baik terus keimanannya juga jauh lebih baik lagi insyaallah yang bisa apa yang bisa dicapai di tahun 2022 insyaallah mendingan bisa dicapai di tahun 2023 keluarga semuanya pada sehat itu aja sih sehatan paling penting nomor satu terus keluarga sih ya insyaallah juga di tahun 2023 nanti di bulan Januari akan umrah dulu insyaallah diawali umrah insyaallah sih mudah-mudahan ada langkahnya ringan insyaallah doa apa sih yang akan dipanggapkan di Januari 2023 ini di umrah? keluarga yang sehat umur yang berkah umur yang bermanfaat rezeki yang berkah terus selalu dalam rahmat dan berita umrah sebut itu kalau itu dikasihnya aja kalau pencet kembang itu kembang itu kembang itu sendiri mungkin ini masih ada yang belum tercapai lagi insyaallah tapi ya insyaallah itu jadi prosesnya itu nanti hasilnya kita menurut tapi lo penasaran mungkin di Agung Baru lo pengen nyoba gak sih lo kenangi sendiri-sendiri gitu kalau itu sendiri-sendiri emang enggak kayaknya cuman kalau memang untuk teman juga aja segala macam terserah sih tapi tetap di jalurnya tetap dapur dikasalin support sih tapi berarti gak bakal mungkin ya untuk kalian nyanyi sendiri-sendiri kalau untuk nyanyi sendiri-sendiri juga pernah ya pernah tapi kalau untuk buat dua-dua masing-masingnya ya tapi kalau untuk buat single sendiri kayaknya enggak sih waktu itu sempat juga dikasih juga single sama bang cuaca satu-satu cobain satu-satu aja enggak apa-apa tapi ngapain orang orang tuh enggak bisa kayak kita orang kan jarang punya kembaran enggak ada kenapa kita harus pisah jadi menurut itu diri ciri khas enggak semua orang bisa kembar harapannya sih harus ya harus ada sih ya enggak diharuskan juga cuman pengennya pengen jadi kasihnya aja lah kalau memang ada jodohnya sesuai dengan keinginan kebutuhan kita juga mudah-mudahan apakah udah ada kriteria yang udah deket masih berjuangin diperjuangin enggak tahu diperjuangin pasti tiap saat diperjuangin ya tapi yang diinginkan itu diperjuangin tapi kadangkan tidak sesuai dengan harapan sesuai dengan hasil yang kita inginkan terus saya berjuang dulu kita enggak tahu suatu tagli itu kan atas perjuangan kita diperjuangkan komunikasi dengan mana mungkin masih lancar kalau untuk komunikasi sih untuk anak aja sih kalau telepon juga video telepon untuk anak dan bahkan belum sempat juga sih ke Bandung sekarang apalagi melihat jalurnya juga tadi kan harus diperhatikan juga macaknya luar biasa kalau untuk arah ke Buncak dan ke Bandung akhirnya apa bang hati bang